Gubernur Aceh Nova Iryansyah berkunjung ke Gampung Kuta Tinggi Kecamatan Blangpidi untuk menyerahkan sejumlah obat-obatan sebagai upaya mengantisipasi penanganan wabah penyakit mulut dan kuku atau PMK pada hewan di Aceh Barat Daya. Tiba di lokasi, Gubernur disambut oleh Bupati Abdiya Akmal Ibrahim pada Kamis 16 Juni 2022. Gubernur mengimbau para pemangku kebijakan terkait untuk memberikan pemahaman kepada masyarakat tentang PMK agar tidak terjadi kepanikan, sehingga masyarakat peternak segera menjual sapi-sapinya dengan harga murah yang justru akan merugikan masyarakat peternak. Sementara itu, Kabit Peternakan Dinas Pertanian dan Pangan Abdiya Laily Suhairi menjelaskan instansinya selama ini rutin turun ke masyarakat peternak untuk mengedukasi masyarakat tentang cara penjagaan dan mengatasi PMK. Pada kesempatan tersebut, Gubernur didampingi Bupati Abdiya, dibantu oleh para petugas medis hewan melakukan penyemprotan obat penyembuh luka pada kuku sapi yang terinfeksi virus PMK.